Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publis juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk, untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Membasmi Mafia Pupuk Pertanian menjadi sektor unggulan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Sektor ini juga terbilang cukup bebal di tengah pandemi COVID-19. Manakala sektor lain terseok-seok untuk bangkit, pertanian bumi ruah jurai justru menunjukkan performa moncer. Pada 2020, Lampung mampu menggenjot produksi padi hingga 2,65 juta ton gabah kering giling. Lampung Tengah menjadi wilayah dengan sumbangsi tertinggi dengan tingkat produksi mencapai 599.111 ton. Di Susul Lampung Timur, 459.301 dan Mesuji, 325.509. Capaian tersebut membuat produktivitas gabah kering giling Lampung melejit hingga 22,47 persen jika dibandingkan periode satu tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian pun mendaulat Provinsi Lampung sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi nasional untuk periode 2019-2020. Performa apik pertanian Lampung jelas berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Ujung Sumatera ini. Data BPS pada 5 Agustus lalu menyebutkan ekonomi Lampung tumbuh positif pada triwulan 2 2021 sebesar 6,65 persen serta menjadi yang tertinggi di Sumatera. Keberhasilan pertanian Lampung tentu tidak datang dari ruang hampa. Ia lahir dari kristalisasi keringat serta dukungan banyak pihak. Ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi menjadi elemen penting mendukung para petani dalam meningkatkan produktivitas padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mencatat dari alokasi 543.717 ton, serapan pupuk bersubsidi tahun ini telah mencapai 304.877 ton. Perinciannya Urea 156.018 ton, ZA 9.718, SP36 19.167, NPK 112.255, dan Organik 7.665. Alokasi pupuk bersubsidi tersebut seharusnya benar-benar sampai ke tangan petani. Celakanya selalu saja ada tangan-tangan kotor yang bermain dengan mengambil untung dari kebutuhan pupuk petani. Salah satu modus yang kerap digunakan mengoplos pupuk menjadi non-subsidi. Kasus teranyar terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Kepolisian sektor Natar menyita 157 sak pupuk oplosan siap edar Kamis 21 Oktober lalu. Kasus serupa pun pernah terjadi di Kabupaten yang sama. Kodim 0421 mengamankan dua pelaku pengoplos pupuk SP36 pada Rabu 10 Agustus. Praktik culas mafia pupuk terbilang menggiurkan. Dengan modal sedikit para pengoplos pupuk dapat mendulang untung hingga puluhan juta rupiah. Selain mengoplos pupuk subsidi menjadi non-subsidi, modus lainnya adalah mengoplos pupuk dengan bahan-bahan kualitas rendah. Belum lagi permainan para broker yang kerap menimbun pupuk kala permintaan tinggi. Oleh karena itu, pengawasan pupuk bersubsidi haruslah diperketat. Pengawasan melekat wajib dilakukan mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan hingga penyaluran di tingkat petani. Penyaluran pupuk bersubsidi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Garis Miring 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk dengan harga terjangkau bagi petani ini akan berlangsung tertutup dari produsen hingga ke tingkat pengecer. Penyaluran tertutup itu tetap memerlukan pengawasan semua pihak mulai dari aparat penegak hukum serta masyarakat, terutama petani. Para penyeleweng pupuk bersubsidi harus ditindak tegas. Jaringan mafia penyeleweng pupuk harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Penyaluran pupuk bersubsidi bebas penyelewengan tentu menjadi syarat mutlak lampung mempertahankan bahkan meningkatkan produksinya. Dengan keterjaminan penyaluran pupuk, target provinsi ini untuk mencapai produksi padi hingga 3 juta ton bukan perkara muskil. Oke Bang Is, apa yang menjadi bahasan tajuk Lampung POS untuk kali ini? Ini saya kira tajuk kita ini membasmi mafia pupuk. Sebenarnya mafia pupuk ini kan berlangsung dari tahun-tahun seperti itu. Makanya kita harus konsen terhadap bagaimana mekanisme pupuk yang terjadi di petani. Beruntungnya sekarang mekanisme pupuk itu sudah secara transparan dan pupuk subsidi itu sudah diatur. Kita ketahui penggunaan pupuk per petani itu kan sudah masuk RDKK rencana selama satu tahun gitu loh. Nah dengan RDKK itu petani-petani sudah bisa mengakses jauh sebelumnya berapa kegunaan, berapa ton dia harus butuh dalam satu tahun sehingga bisa dimonitor. Nah sekarang yang terjadi di Lampung ada beberapa tempat yang kemarin ditangkap oleh aparat keamanan baik di Natar khususnya terjadi ini banyak di Lampung Selatan. Pupuk-pupuk itu di Oplos. Ya kan? Dari pupuk yang subsidi terus di Oplos jadilah dia pupuk non-subsidi. Nah inilah yang menjadi persoalan kita harus mengawal supaya petani jangan dirugikan. Mengapa? Karena Lampung ini adalah sentra produksi pertani. Pertanian dan kita bersyukur Lampung ini menjadi produksi pertani nomor satu di Indonesia. Oke jadi produksi pertanian nomor satu di Indonesia saat ini Bang Is. Jadi kalau kita tidak mengamankan mekanisme pupuk apalagi pupuk itu dipalsukan tentu ini menjadi hambatan nantinya produksi pangan. Kita beruntung hari ini Gubernur Lampung sudah membuat program Katu Pertani Berjaya yang isinya antara lain bagaimana menjaga mekanisme pupuk, bagaimana petani mendapatkan pupuk dengan mudah, bagaimana petani dapat subsidi pupuk itu sesuai dengan sistem dan itu dilakukan dari awal sejak mereka sebelum musim tanam gitu loh Mbak. Oke nah sekarang Bang Is ini kan ada oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya untuk mengoplos pupuk ini. Nah seperti apa mekanisme yang ada Bang Is untuk penyaluran pupuk? Tapi tahan dulu Bang Is. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Metro Tewi Lampung. Jangan kemana-mana kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.